Gagal menang melawan Dewa United, Macan Putih harus segera fokus pertandingan selanjutnya. Kontra Persib Bandung, skuad Persik wajib segera berbenah sebelum bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga yang akan digelar pada Sabtu nanti tanggal 10 Desember tahun 2024 tak kalah pentingnya. Pasalnya, pertandingan ini akan menjadi ujian Macan Putih. Jika menang, Persik akan dapat bertahan di papan atas Liga 1 Indonesia. Pertandingan melawan Persib akan menjadi ujian bagi kami, terang pelatih Persik Marcelo Rospide saat dikonfirmasi. Marcelo memprediksi pertandingan melawan Persib nanti akan berlangsung tidak mudah. Maklum, Maung Bandung adalah tim yang sangat kuat. Hingga pekan ke-21, Persib masih kokoh di peringkat kedua kelas semen sementara. Bahkan di 13 pertandingan terakhir, Persib belum pernah mengalami kekalahan. Ditambah lagi, pada putaran pertama Persib kalah atas Persib. Meski bermain di Stadion Brawijaya, Macan Putih harus mengakui keunggulan lawannya. Yakni dengan skor 1-2. Jika kembali kalah, kemungkinan besar Persib akan turun peringkat. Namun sebaliknya, apabila menang, Persib akan semakin kokoh di kelas semen atas. Membuka peluang untuk lolos keempat besar. Kami masih punya target untuk finish di peringkat kelima, atau bahkan masuk keempat besar, tandasnya. Lalu apa saja yang akan dilakukan oleh Persib? Menangapi pertanyaan itu, skuad akan fokus melakukan pemulihan. Mengingat pada laga kemarin stamina Renan Silva DKK banyak terkuras. Paling tidak pemulihan akan dilakukan hingga Senin atau Selasa. Setelahnya, Persib akan fokus melakukan latihan taktikal. Sayang, Marcelo masih enggan mengubah taktik apa yang akan digunakan. Dia berharap anak asuhnya akan bertanding mati-matian, sehingga dapat memuat catatan tak pernah kalah di 13 pertandingan Persib. Kami akan memaksimalkan seluruh peluang yang ada untuk bisa menang. Tutupnya. Sekian informasi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!